Intro Halo guys, salam modif Garuda Jaya Kita kedatangan satu Innova ya, Innova 2006 Bukan mobil baru ya, dari daerah Mojokerto sana Yang akan kita restorasi dan modifikasi jadi 2015 Dan segar kembali guys, ya ini kondisi mobil seperti ini ya Datang dengan towing, ya tetap kondisi ini masih apa adanya ya Bedebu-bedebu seperti ini Penyok, ya penyok, penyok Bumper belakang kalau kalian lihat juga ini masuk ke dalam Nggak akan kita perbaiki tapi akan kita ganti dengan yang tipe 2015 Jadi bentuk bempernya juga berbeda Stop lamp akan kita ganti yang LED Jadi kaca film kita ganti dengan kaca film kita yang tolak panasnya lebih bagus Kemudian ini lace body, kemudian mangkok-mangkok Ini akan kita lepas juga dan ketika dilepas Pasti cat di dalam akan rusak ya, yang di dalam-dalam sini nanti akan rusak Ini juga nanti pasti akan ada garis-garis atau rusakan Dan harus kita cat ulang, talang air juga akan kita ganti Ini atap juga akan kita cat ulang lagi Atap nggak semua sih, hanya bagian yang tadi yang kusum-kusum Kemudian ini lampu, ini, ini, pemper Akan kita ubah ke 2015 Jadi kalau kalian-kalian yang beberapa kali nanya ke saya Innova 2006 ke 2015 yang diganti apa aja Ini kalian lihat, ya kan mesin Lampu, lampunya kan akan bentuk seperti ini Kemudian fender, pemper Grill, fog lamp Grill bawah, ya juga akan diganti Lampu nanti akan pakai yang udah tipe double Jadi satu proyektor, yang satu lampu jauh seperti itu Ya wiper tentu akan kita ganti, itu udah sampai habis nih guys Ini sampai habis ya Kaca depan juga akan kita ganti Karena ini udah terlalu parah goresannya Saya udah minta izin ke owner Karet-karet kaca Ini udah mengerah semua Sehingga akan membuat kaca ini jadi kegores ya guys ya Sepion jadi Innova Ribbon Dan ini juga udah pecah nih guys ya Sekalian aja nanti kita ganti Karena kalau kita ganti yang Innova Ribbon Kita ganti sekarang segini Velg akan kita ganti dengan Venturer Kebetulan kita ada punya customer yang ditinggal barangnya disini Setir Ya yang kondisi kayak gini nanti akan kita ganti juga ke Innova Ribbon Dashboard Akan kita cover juga dengan warna hitam Dan disini ada stitchingnya Supaya kelihatan lebih oke Kemudian wood panel Wood panel ini yang tadinya merah-merah gini Ini udah kusam-kusam juga Akan kita bikin ke blackwood ya guys ya Dirt trim Nanti ganti ke kulit microfiber yang seragam dengan joknya Jok tentu akan kita isi ulang lagi Full perdam ya yang ekstrim Ada audio yang cukup oke lah Sehingga tampilan mobil udah cakep Dengar musik juga enak Perdam juga oke Kaki-kaki juga kita kerjain guys Saya minta waktu ke Ownernya sekitar 2,5 bulan Pengerjaan mobil ini Cukup panjang Kita gak bisa cepat-cepat untuk kerjain Untuk bisa menghasilkan kerapian Dan detail yang oke guys ya Karena cukup banyak parts yang harus kita kumpulin Untuk dipasang di mobil ini guys Seperti itu Oke Nanti kita lanjutkan lagi vlog kita Ketika sudah mulai ada progres Pengerjaan di mobil ini guys Pengerjaan di mobil ini guys Pengerjaan di mobil ini guys Halo guys Akhirnya Innova tahun 2007 Ini udah selesai Dengan motifnya Dan jadi ke 2015 Jadinya seperti apa Kalian bisa lihat Ada di belakang saya Ini headlampnya udah kita ganti Yang pat mata seperti ini Dan lampunya juga udah kita ganti Karena kalau yang aslinya kan standar Itu masih bolamnya Bolam-bolam kuning seperti itu Gak akan bisa terang ya Kemudian lampu jauh juga udah kita ganti Ya grill tengah Ya udah pakai 2015 Dan kita modifikasi guys Kalau standar aja Ini kan masih chrome Ini kita bikin black chrome Demikian juga dengan emblem Ya kita bikin black chrome Dan ini grill asli yang warnanya silver muda Kita bikin ke warna gunmetal glossy Seperti ini Dan kita kombinasikan juga dengan black chrome guys Ya sehingga tampilannya cakep banget Gak keliatan kalau mobil ini Mobil tahun lama guys Ini juga kita black chrome Ya fork lamp juga kita ganti baru Jadi ketika kalian 2007 mobilnya Mau facelift ke 2015 Yang diganti apa aja Ini moncong depan ini guys Fender Kamesin Lampu Bumper Grill Fork lamp Itu kita ganti guys Tapi untuk body kit Ini penambahan sendiri Optional khususnya Ya Itu ada body kit juga Di depan kiri kanan Samping kiri kanan Juga di bagian belakang guys Nah guys Jadi Kali ini kita mau Sampai ini guys Ada info menarik nih Dari Garuda Jaya Modifikasi guys Jadi Kita minggu depan Kita akan hadir di Tokyo Auto Salon guys Jadi di Jepang Kita akan Buat juga Ada Merchandise Yang akan kita bawa langsung dari Jepang Dan kita bagikan ke Subscriber dari Garuda Jaya Dan penonton dari Youtube Garuda Jaya Modifikasi guys Bisa kaos Bisa gantungan kunci Bisa Merchandise lainnya Mungkin seperti topi Seperti sweater Bisa juga Jadi Ada beberapa syarat guys Jadi nanti Kalian pantangin terus Video Yang akan kita upload Di minggu depan Kita akan buat Video vlog Dari Tokyo Auto Salon 2024 Nanti kalian bisa menjawab Pertanyaan Kita akan kasih beberapa Pertanyaan Di video tersebut guys Kita akan kasih 3 pertanyaan Di video tersebut Kalian harus jawab Pertanyaan itu Yang paling cepat Dan yang bener Yang dapat Merchandisenya Kita siapin 3 merchandise Yang nanti akan kita pilihkan Di Tokyo Auto Salon langsung Kita siapin spesial Kita bawa dari Jepang Langsung akan kita kirim Ke tempat dari kalian guys Jadi jangan lupa Untuk pantangin terus Hari Senin depan guys Kita akan upload Vlog tentang Tokyo Auto Salon 2024 Kira-kira apa yang terbaru Dari dunia modifikasi mobil Modifikasi ala JDM Dan keesokan harinya Kita juga akan buat Video ke Daikoku guys Jadi nanti Di Minggu depan Kita akan ke Daikoku Dan Tokyo Auto Salon Nanti kalian cek Kira-kira Kita ada pertanyaan apa Kalian kalau jawab dengan bener Nanti kalian bisa Dapat merchandise Yang kita bawa Jadi terima kasih Dan jangan lupa Untuk pantangin terus guys Tampilannya udah Sangat berbeda Udah gak Kayak mobil-mobil Jadul-jadul Ya ini Meskipun ini 2015 Kita Modif ulang Sekemikian Dan hasilnya keren abis ya Sebelumnya datang kesini Dengan Bodi penyok-penyok Jet pecah-pecah Tempolnya udah Gak karuan Dan kita bikin Jadi pulang seperti ini Kita restorasi ulang semua Oke Stop lamp Kita ganti juga Body kit Stop lamp Emblem Ya itu Kita ubah semua Jadi black chrome Seperti ini Ini juga aslinya chrome guys Kita black chrome Ini aslinya merah juga Kita itemin aja udah Kita sticker Spoiler Spoiler Kita pake yang tipe Luxury yang besar Jadi ini Ada tambahannya ke samping Karet-karet pintu Juga kita ganti Ban velg kita pake Kebetulan kita punya Second Punya Venturer 2018 Sampai 2020 Masih pake velg Model seperti ini Kaki-kaki juga Gak lupa kita ganti Soknya adjustable Stabilizer di belakang Dan di depan Semua juga kita ganti Kita pasang juga hurricane buffer Supaya naikkan juga Tetap enak Udah kita style Kita adjust untuk Kekerasan dari Soknya Oke kita lihat Lampunya Nyalanya seperti apa Sebelum kita lihat Interior Ya Cakep ya guys 2007 guys Bukan mobil baru Ini mobil tahun 2007 Gak ada yang mengira ya Itu di bawah Kalian bisa lihat juga Soknya Sok Dan stabilizernya Udah kita ganti juga Sampai ke muffler Juga kita kerjain guys Jadi kita kerja Gak tanggung-tanggung Semua harus oke Rapi Bagus ya Lampu plan nomor pun Juga kita ganti Dengan yang produk Jepang Warnanya gak putih sekali Ya guys Cakep Kayak temaram-temaram ya Wiper Refill-refillnya Juga kita ganti semua Oke Yuk kita lihat yang Di bagian depan Ketika kita nyalain Lampu senjanya Jadi seperti ini Ini V-Bensin Manual 2007 Oke Dan lampu Sudah kita ganti semua Sudah kita cek juga Untuk ketinggiannya Ini fog lampnya Lampu jauhnya Ya udah kita Ganti semua Untuk membantu penerangan Di malam hari Ketika berkendara Mungkin ke jalan tol Keluar kota Supaya nyaman Ya Cakep ya guys ya Untuk coating kita pakai Yang gold series Dari glue coating system Yang Dua layer Sehingga glossiernya Juga bisa Dapat seperti ini Sepion Kita pakai Punya inovary bone Dan kalian juga bisa lihat Ini fitmentnya Juga oke Karena kalau yang ini Gak oke Ini kadang-kadang Ini bisa Kesono ya Sehingga Lihatnya Sepion ini Gak lurus ke belakang Tapi Laki mundup Ada lagi yang Miring ke bawah Ada lagi yang terlalu ke atas Kita beberapa kali Benerin punya Orang dari Jakarta Oke Kita lihat sekarang interiornya Nah inilah dia guys Kita ubah mulai dari stir Stir ini panel-panel ini semua nyala Kemudian dashboard Ini kita juga Gak cat Tapi kita cover ulang Dan ini kalian juga bisa lihat Jaitannya seperti ini Ambient slide juga kita tambahkan Kemudian head unit di tengah ini Kita pakai android yang 9 inch RAM nya udah 4 Jangan pakai yang RAM 2 juga Agak lemot guys Ini tampilan awalnya gini Tuh Nah cakep ya Kemudian ini ambient slide Bisa diubah-ubah Warnanya sesuai dengan kanda hati Bisa dari aplikasi handphone Atau dari tombol ini guys Ya Stir kita rajut ulang Setelah kita ganti Kita sambungkan juga Dengan head unit Kemudian first sailing juga Kita rajut ulang juga Seragam senada Dengan sarung first sailing nya guys Ya Kemudian Handbrake Ya handbrake seperti ini Kita udah rajut Kemudian Ini tutup konsol Jok juga udah kita Retrain Kita pakai Bahan kulit microfiber guys Supaya Adem Minim maintenance ya Minim perawatan Di duduknya pun juga Nyaman ya Kita tambah ulang juga Busa-busanya Kita bentuk ulang Ya Sehingga Ketika duduk ini Dan pakai seatbelt ya Ini Berasa Badan kita itu Disanda oleh Jok ini guys ya Jadi gak berkesan Namanya mobil Udah 16 tahun kan juga Cepada kempes ya Ini Gak berasa Mobil tahun-tahun segitu Ya kilometer udah 300 ribu guys Kilometernya 301 ribu Ya mobil ini datang dari Jawa Timur guys Oke ini blackwood Kita tambahkan Ambience light disini Berikut Kulit microfibernya disini Empat pintu Semua kita finishing Seperti itu Ya di tengah Yang aslinya ada woodnya Udah kita hilangin semua Aksen woodnya Ini sepion DVR Ya kita tambahkan Tuh sepion DVR Jadi kita ngeliat Ke belakang Gak pakai Cermin lagi Tapi menggunakan kamera Dan lebih wide Ya Juga ini Canggihnya bisa diubah Ke depan juga Oke Depan bisa Belakang bisa Depan Depan belakang juga bisa Oke Kita tambahkan kamera mundur Kamera mundur Kita tambahkan Kemudian audio Ya audio kita pakai Speaker dari keluaran Domination yang khusus Untuk Toyota guys Sehingga Fitmentnya bagus sekali Tinggal kita Plak-plak-plak-plak Semua udah Nyala ya Kemudian kita tambahkan juga DSP atau digital sound processor Yang cuma segede ini Ya Barang ada di bawah sini Jadi gak kelihatan Kemudian Subwoofer ya Kita pakai juga yang Tipe kecil 6x8 inch Cuma Sekini aja Kita taruh di bawah Tapi suara oke guys ya Perdam kita pakai Perdam extreme guys ya Extreme itu Di pintu kita juga pakai Tiga layer Ya Di pilar-pilar Semua di atap Juga ini kita pasang semua Sehingga Mobil ini Gak tampilannya aja Yang oke Tapi Kenyamanannya Kedapnya Senyapnya Ademnya Itu dapat guys Kayak kaca film Kita pakai yang Perfection Tolak panasnya Mencapai 91% Kaca depan Kalian bisa lihat 40% Sejernih ini guys Padahal ini lampu depan Saya matiin Lampu depan Saya matiin Sejernih ini Ini saat ini Jam 6.20 18.20 Di Kota Semarang Di pinggir Kita pakai yang 60% Di tengah Kita pakai yang 80% Oke Seperti itu guys Modif kita tentang Innova 2007 yang udah Kita ubah ke 2015 Kita modif abis Luar dalam Dan tampilannya jadi Seperti ini guys ya Oke Kalau kalian ada mobil-mobil yang lain Yang kepingin kalian modif Bisa hubungi kami Di nomor-nomor telepon Yang ada di bawah ini Mobil lama Mobil baru kalian Ya mobil Alphard lama Alphard baru Atau double cabin Yang bisa kita facelift Semua akan kita coba Kita facelift Kita upgrade Supaya seger kembali Tampilannya Gak bosan lagi Ya kayak mobil ini Jadi seru liatnya ya 2007 jadi 2015 Dan gak kalah tampilannya Dengan mobil-mobil keluaran 2023 guys Oke Bisa juga liat Motif yang lain Di medsos kita Garuda Jaya Semarang Modifikasi Semarang Bodykit Semarang Juga modifikasi High Ace ada Ya kalian bisa liat semua Untuk High Ace Kita hanya kerjakan Untuk yang tipe luxury guys Karena kenapa Yang seat banyak Kita memang gak kerjakan Karena yang luxury pun Kita cukup keteter Untuk ngerjainnya Karena cukup detail guys ya Bukannya kita mau nyombong Atau apa Tapi sehingga kita sisihkan dulu Yang untuk seat banyak Karena tenaga kita belum ada Kemampuannya belum mampu Untuk sampai disitu guys Jadi kita pilah-pilah dulu Yang mampu kita kerjain Yang kita kerjain Dengan sampai kerjaan kita itu Juga mengecewakan guys Oke Seperti itu guys Thank you atensinya Udah ngikutin vlog kita Dari awal sampai akhir Untuk Enova ini Sampai berjumpa Di vlog otomotif kita Selanjutnya Salam modif Garuda Jaya